Para dewa jahat diam, seperti yang dikatakan oleh dewa jahat. Mereka mungkin terlihat kuat di alam semesta dewa jahat, tetapi jika mereka menuju ke dunia neraka, mereka akan ditekan oleh sumber dunia neraka. Bahkan jika mereka adalah dewa jahat tingkat penguasa, begitu mereka memasuki dunia neraka, kekuatan mereka akan turun ke tingkat setengah dewa. Jika mereka adalah makhluk setingkat setengah dewa, maka memasuki dunia neraka bukanlah mencari balas dendam melainkan meminta kematian. Sebaliknya, mereka akan dibunuh oleh Tuan Tungku. Bagaimana dengan monster void yang kita buat? Jumlahnya sangat banyak dan mereka tidak bisa dibunuh. Bisakah kita membuat mereka membunuh Tuan Tungku? Dewa jahat bertanya. Berhentilah bermimpi. Aku baru saja menerima kabar bahwa pasukan kita di dunia neraka menderita kerugian besar. Setengah dari monster void dibakar sampai mati dan sekarang mereka bersembunyi dan tidak berani meninggalkan markas. Dewa jahat mengepalkan tinjunya, aku tidak yakin siapa yang melakukan ini sebelumnya, tapi sekarang sepertinya itu adalah pekerjaan dari Master Tungku. Hanya Master Tungku yang memiliki kekuatan untuk membakar monster kosong sampai mati. Ia segera memahami banyak kebenaran. Apa? Para dewa jahat merasa frustrasi. Jika monster void tidak bisa membunuh Tuan Tungku, bahkan jika mereka menyerang secara pribadi, mereka tidak akan bisa membunuh Tuan Tungku. Karena penindasan sumber neraka, bahkan jika mereka memasuki dunia neraka, mereka tidak akan dapat menggunakan banyak kekuatan. Mereka tidak lebih lemah dari monster void. Jadi, berdasarkan situasi saat ini, mereka tidak bisa melakukan apapun terhadap Tuan Tungku. Bahkan jika kita tidak bisa membunuhnya, kita harus melakukannya. Untuk menyelesaikan ini, kita harus membunuh Tuan Tungku. Dewa takdir yang jahat meraung, hanya dengan menyingkirkan Tuan Tungku, para penyihir Tungku akan kehilangan semua kekuatan mereka. Hanya dengan begitu mereka tidak lagi menjadi ancaman bagi alam semesta kita, dan hanya dengan demikian mereka tidak akan mempercepat kehancuran alam semesta. Semesta. Dia telah memikirkannya dengan matang. Bahkan jika dia membunuh semua penyihir Tungku, dia tidak akan bisa menyelesaikan masalah ini. Sebaliknya, dia akan membunuh 800 orang dan membunuh 1000 orang. Tidak, dia akan membunuh semua rakyatnya sendiri sementara musuhnya tidak terluka. Sebaliknya, dia malah mungkin mendapat keuntungan besar. Jadi, satu-satunya cara untuk menyelesaikan ini adalah dengan membunuh Tuan Tungku. Hanya dengan begitu dia bisa menyelamatkan alam semesta dewa jahat. Dewa jahat lainnya tidak bodoh dan tentu saja mengetahui hal ini. Tentu saja kami tahu itu, tapi kami tidak punya cara untuk membunuh Tuan Tungku saat ini. Dunia Infernal adalah wilayah para iblis. Kami tidak berdaya. Salah satu dewa jahat merentangkan tangannya dan berkata tanpa daya. Bahkan jika mereka memiliki kekuatan yang jauh melampaui Tuan Tungku, tidak ada gunanya jika mereka tidak bisa melepaskannya. Tidak, bukannya tidak mungkin. Pada saat itu, Yoksotot, kunci pintu, berbicara. Apa itu? Banyak dewa jahat memandang. Sederhana saja. Percepat evolusi asal-usul neraka agar mereka bisa melahirkan dewa iblis baru secepatnya, kata Yoksotot, kunci gerbang, dengan suara yang dalam saat menjelaskan rencananya. Apakah kamu bercanda? Mempercepat evolusi alam Infernal. Bukankah itu sama dengan membantu musuh menjadi lebih kuat? Dan biarkan mereka melahirkan fin selestial baru. Apakah maksudmu musuh kita tidak cukup kuat? Beberapa dewa jahat mengirai Yoksotot, kunci gerbang, sudah gila. Tidak, aku mengerti apa yang ingin dikatakan Yoksotot. Mata dewa jahat takdir bersinar terang. Meskipun mempercepat evolusi alam neraka akan menyebabkan iblis yang tak terhitung jumlahnya berevolusi, dan bahkan beberapa iblis setengah dewa akan naik ke alam ilahi, menjadi dewa kecil, dewa menengah, dan bahkan dewa besar. Tapi dengan logika yang sama, penindasan alam infernal pada kita para dewa jahat akan melemah hingga kita bisa memasuki alam infernal. Jadi begitu. Mendengar ini, mata para dewa jahat berbinar dan mereka menjadi tercerahkan. Sebenarnya, penindasan terhadap asal usul alam semesta terhadap pihak luar tidaklah konstan. Ketika asal mula alam semesta semakin kuat, pembatasan terhadap orang luar akan dilonggarkan. Ibarat negara berkembang di Tiongkok, jika menjadi negara maju maka pembatasan terhadap orang luar akan dilonggarkan. Mereka tidak membutuhkan orang luar untuk menimbulkan ancaman terhadap negara mereka. Logika yang sama. Setelah asal mula alam semesta berevolusi, penduduk asli alam semesta akan menjadi lebih kuat. Kemudian, pembatasan terhadap orang luar juga akan dilonggarkan. Sebelumnya, hanya dewa yang bisa masuk, tetapi setelah evolusi, dewa rendah, menengah, dan bahkan tinggi bisa masuk. Dewa jahat seperti mereka bisa mengambil kesempatan untuk memasuki alam infernal. Awalnya sesuai dengan perkembangan alam semesta, seiring berjalannya waktu, asal mula alam semesta akan menjadi lebih kuat. Kemudian, penduduk asli juga akan menjadi lebih kuat dan semakin banyak dewa yang lahir. Dewa takdir jahat tertawa dingin, tetapi sekarang, kami mencoba untuk mempercepat evolusi asal usul alam infernal dan membiarkannya berevolusi ke titik di mana fin celestial dapat maju. Namun karena kurangnya waktu, bahkan dengan lingkungan yang baik, mereka tidak akan mampu melahirkan banyak fin celestial. Mereka tidak akan mampu menandingi jumlah dewa jahat di alam semesta kita. Dengan cara ini, karena kurangnya waktu, alam infernal hanya akan melahirkan beberapa fin celestial. Tapi kita bisa mengirim ratusan, ribuan, atau bahkan puluhan ribu fin celestial untuk menghajar Master Tunku. Akan aneh jika dia tidak mati. Lalu, kita bisa mengambil alis seluruh alam infernal. Dia mengepalkan tangannya, niat membunuh melonjak. Dia hampir bisa melihat kepala Master Tunku di penggal. Lumayan, rencana ini lumayan. Banyak dewa jahat yang mau tidak mau menganggup dan menyetujui rencana ini. Masalahnya adalah tidak banyak harta karun yang bisa mempercepat evolusi asal usul alam semesta. Masing-masing harta tak ternilai harganya. Bahkan dewa jahat tingkat dominator pun mungkin tidak mau mengeluarkannya. Dewa jahat berkata dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir, karena aku menyarankan rencana ini, tentu saja aku harus mengeluarkan sedikit darah. Dewa takdir jahat berkata dengan tenang. Ini menyangkut nasib alam semesta dewa jahat, jadi wajar saja, saya tidak akan pelit. Yoksotot, kunci gerbang. Dewa jahat tingkat dominator lainnya semuanya menyatakan bahwa mereka akan mengambil harta karun juga. Bagaimanapun juga, situasi saat ini terlalu berbahaya. Master Tunku benar-benar kejam dan sangat kejam. Jelas sekali dia berencana membunuh mereka semua dan mengambil kekayaan mereka. Jika mereka tidak mengerahkan seluruh kemampuannya sekarang, kapan lagi? Meskipun mereka akan berdarah dan mungkin separuh hidup mereka, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Tuan Tunku Sialan, kamu benar-benar memaksa kami para dewa jahat ke tahap seperti itu. Tunggu saja, aku akan pergi ke alam infernal untuk menangkapmu dan mencabik-cabikmu. Tidak ada yang bisa lolos dari penghakiman takdir. Dewa takdir yang jahat sangat marah. Dia belum pernah mengalami kerugian sebesar ini dalam hidupnya. Jika dia tidak membunuh Master Tunku yang sombong dan licik ini, dia tidak akan bisa membiarkan hal ini tergeletak begitu saja. 2902. Dunia Neraka. Saat ini, Siaping diam-diam telah kembali ke dunia Neraka. Bip-bip gelombang. Pada saat ini, suara sistem berbunyi, Selamat, Tuan Rumah. Anda telah menarik kebencian dari sejumlah besar dewa jahat, antek dewa jahat, dan makhluk jahat. Anda telah memperoleh kebencian dalam jumlah besar. Saat ini, Tuan Rumah memiliki atotal 200 ribu kristal kebencian. Saya harap Anda dapat terus bekerja keras. Apa? Mendengar ini, mata Siaping melebar, menunjukkan keterkejutan yang tak terbayangkan. Dia tidak menyangka jumlah kristal kebencian yang dia miliki mencapai 200 ribu. Kita harus tahu bahwa total kristal kebenciannya hanya 18 ribu, dan dia bahkan menggunakan beberapa di tengahnya. Tapi sekarang, jumlahnya telah melonjak hingga 200 ribu kristal kebencian. Itu telah meningkat lebih dari 100 ribu. Dia tidak bisa membayangkan betapa besarnya kebencian yang dia tarik kali ini. Faktanya, Siaping telah meremehkan apa yang telah dia lakukan di alam semesta dewa jahat kali ini. Dia telah menjadi master tungku dan mengubah semua manusia menjadi penyihir tungku, memungkinkan manusia memiliki kekuatan untuk membakar makhluk jahat hingga mati. Mudah untuk membayangkan bahwa metode seperti itu pada dasarnya adalah untuk memusnahkan semua makhluk jahat, menjatuhkan mereka dari puncak rantai makanan dan membuat mereka tidak dapat membunuh manusia sesuka hati. Bagi para dewa jahat, metode Siaping adalah dengan memotong fondasi mereka. Dia berencana untuk membunuh mereka dan menghancurkan seluruh alam semesta dewa jahat. Dia tidak tahu seberapa besar kebencian yang ada. Jika Siaping tidak berlari cukup cepat dan kembali ke dunia neraka tepat waktu, dia pasti sudah ditangkap dan dibunuh oleh para dewa jahat sejak lama. Mereka tidak akan memberi Siaping kesempatan untuk meninggalkan alam semesta dewa jahat. Jadi wajar saja jika dia memiliki begitu banyak kristal kebencian. Ngomong-ngomong, aku punya 200 ribu kristal kebencian. Bukankah itu berarti aku bisa mendapatkan hadiah besar dari sistem? Jantung Siaping berdetak kencang saat dia mengingat hadiah besar dari sistem. Setelah mencapai 100 ribu kristal kebencian, dia akan menerima hadiah dari sistem. Jelas sekali, dia telah memenuhi persyaratan sistem. Bip-bip gelombang. Suara sistem terdengar lagi, selamat, tuan rumah, karena telah mencapai 200 ribu kristal kebencian. Sistem akan memberikan hadiah besar kepada tuan rumah. Silakan periksa dan terima sesegera mungkin. Gemuruh gelombang. Detik berikutnya, kekosongan itu terbelah dan sebuah batu kilangan turun, memancarkan kekuatan yang menghancurkan dunia. Tampaknya hal itu telah menghapuskan hukum asal-usul alam semesta yang tak ada habisnya dan menghancurkan semua garis karma. Aliran udara kacau yang mengerikan terpancar dari tubuhnya. Itu hanya mampu menghancurkan semua materi dan mengandung kekuatan yang menakutkan. Saat kemunculannya, semua hukum ruang dan waktu dalam radius miliaran tahun cahaya terhenti. Bahkan energi tidak dapat mengalir pada saat ini dan membeku sepenuhnya. Kecelakaan gelombang-gelombang-gelombang. Sekaligus, sejumlah besar informasi muncul dari batu kilangan dan ditanamkan ke lautan kesadaran siaping. Dia segera mengerti apa itu. Ini adalah senjata ilahi, batu kincir enam jalan. Tidak diragukan lagi, ini adalah salah satu bagian terpenting dari reinkarnasi enam jalan. Itu berisi kekuatan enam jalan, termasuk jalan asura, jalan manusia, jalan surga, jalan raka, jalan hantu lapar, jalan hewan, del. Senjata ilahi ini sangat kuat. Dengan batu gerindra enam jalan, ia mampu menghancurkan sumber hukum yang tak ada habisnya. Kekuatan enam jalan meresap ke udara dan mengubah segalanya menjadi ketiadaan. Tentu saja, fungsi terpenting dari artefak ilahi ini bukanlah untuk bertarung, melainkan untuk mengubah daging dan darah makhluk hidup, sehingga melahirkan enam jalan kehidupan. Kita harus tahu bahwa kuas reinkarnasi, buku karma, dan batu kincir enam jalan semuanya merupakan bagian dari satu senjata dewa, dan senjata dewa ini saling melengkapi. Misalnya, kuas reinkarnasi digunakan untuk menguraikan jiwa dan mengubah serta menentukan nasib semua makhluk hidup. Kitab karma digunakan untuk mencatat karma semua makhluk hidup di dunia, sehingga jiwa semua makhluk hidup bisa menyatu ke dalam kitab karma. Selama kitab karma tidak dihancurkan, jiwa-jiwa ini tidak akan mati. Ketika makhluk hidup ini mati, jiwa mereka akan kembali ke kitab karma, dan melalui kitab karma, jiwa akan memasuki kedalaman batu kincir enam jalan. Kemudian, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya akan lahir dari six patas milstone. Dan enam jalan mewakili semua makhluk hidup di alam semesta. Misalnya, lahir dari jalan asura, akan ada asura, spesies purba, binatang dewa, binatang purba, dan makhluk hidup tempur khusus lainnya. Mereka juga sangat kuat, ras yang terlahir untuk bertempur. Lahir dari jalan manusia, akan ada manusia. Terlahir dari jalan surga, akan ada segala jenis makhluk hidup yang lahir dari langit dan bumi. Misalnya roh langit dan bumi, dewa, makhluk mitos, binatang hukum, dan lain sebagainya. Mereka semua lahir dari jalan surga. Lahir dari jalan neraka, akan ada setan, monster, dan ras neraka lainnya. Lahir dari jalan hantu, akan ada iblis surgawi, hantu gelap, roh jahat, dan makhluk menakutkan lainnya. Lahir dari jalur hewan, akan ada segala jenis hewan, tumbuhan, monster, dan makhluk non-manusia lainnya. Makhluk yang lahir dari enam jalan pada dasarnya mencakup segalanya dan mencakup segalanya. Jadi begitu. Siaping segera mengerti. Dengan pena reinkarnasi, buku karma, dan batu kincir enam jalan, itu berarti dia memiliki kendali atas senjata dewa terkuat, reinkarnasi enam jalan. Ini adalah senjata ilahi terkuat yang dimiliki penguasa neraka saat itu. Dengan senjata ilahi seperti itu, dia akan mampu menaklukkan dunia, mengepung kota, dan menjadi tak terkalahkan. Jiwa semua makhluk hidup yang tercatat dalam kitab karma akan kembali ke kitab karma setelah mereka meninggal. Selama siaping menginginkannya, makhluk hidup ini akan abadi dan dapat dibangkitkan dari six patas milstone kapan saja. Di masa lalu, dunia neraka menggunakan senjata ilahi ini, reinkarnasi enam jalan, untuk menaklukkan alam semesta yang kuat satu demi satu. Hasilnya, mereka hidup selama sembilan nyawa, suatu prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, kebangkitan bukannya tanpa konsekuensi. Ini akan menghabiskan sejumlah besar energi asal mula alam semesta. Semakin kuat makhluk hidup, semakin banyak energi yang dikonsumsi untuk bangkit kembali. Tetapi jika mayat para ahli dilempar ke batu kincir enam jalan, konsumsi energinya akan sangat berkurang. Misalnya, dunia neraka membunuh banyak dewa dari alam semesta lain dan melemparkan mayat mereka ke batu kincir enam jalan. Hasilnya, semakin banyak makhluk hidup yang kuat yang lahir. Hmm, apa yang terjadi? Mengapa begitu banyak jiwa yang kembali ke kitab karma? Pada saat inilah, jantung siaping berdetak kencang. Dia merasakan miliaran jiwa manusia muncul di kitab karma, seolah-olah jiwa-jiwa tersebut telah melintasi alam semesta dan kembali ke kitab karma. Dia menyipitkan matanya dan merasakan pesan dari kitab karma. Dia segera mengerti apa yang sedang terjadi. Para dewa jahat melampiaskan kemarahan mereka dengan membunuh penyihir tungku di dunia. Akibatnya, dunia itu hancur dan terbakar menjadi matahari. Kemudian, jiwa para penyihir tungku kembali ke kitab karma. Untungnya, jiwa mereka telah kembali ke kitab karma, jika tidak, jiwa manusia ini akan dimangsa oleh para dewa jahat dan kehilangan kesempatan untuk bereinkarnasi. 2903 Mereka sebenarnya membunuh begitu banyak manusia. Sepertinya manusia di alam semesta dewa jahat akan mengalami masa sulit di masa depan. Mata siaping berbinar. Dia tahu bahwa setelah dewa jahat terbangun, manusia tidak akan memiliki kehidupan yang nyaman. Tapi situasinya di alam semesta dewa jahat sudah ditentukan. Tidak peduli betapa marahnya para dewa jahat, mereka tidak akan berani melakukan apapun terhadap manusia. Mereka tidak akan berani memusnahkan seluruh manusia. Jika tidak, para dewa jahat ini hanya akan menggali kubur mereka sendiri. Ini adalah hal yang baik baginya. Sayangnya, dewa-dewa jahat ini tidak sebodoh itu. Dan tidak masalah meskipun semua manusia mati. Jiwa mereka akan tetap kembali ke kitab karma. Ini setara dengan menjarah sumber energi alam semesta dewa jahat. Bagi kitab karma, semakin banyak jiwa yang diperoleh, semakin kuat jadinya. Jika para dewa jahat itu benar-benar sebodoh itu dan membunuh semua manusia, maka kekuatan kitab karma akan berkembang ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat yang sama, ia akan mampu menjarah sumber energi alam semesta dewa jahat dalam jumlah besar. Jiwa manusia ini untuk sementara akan tinggal di dalam kitab karma. Setelah neraka stabil, saya akan membiarkan mereka bereinkarnasi. Siaping mengepalkan tangannya. Dia sebenarnya bisa menggunakan kekuatan enam jalan karma untuk menghidupkan kembali jiwa manusia ini. Tapi tidak ada gunanya melakukan hal itu. Karena perang antara neraka dan alam semesta dewa jahat sudah dekat. Di masa depan, pasti akan terjadi perang yang mengguncang dunia. Bahkan jika manusia ini dihidupkan kembali sekarang, mereka mungkin terkena dampak perang dan mati. Jadi, belum terlambat untuk mengirimkan jiwa-jiwa ini untuk bereinkarnasi setelah situasi stabil. Pada memikirkan hal ini, Siaping melintas dan kembali ke neraka terate hijau. Hem, tampaknya ada cukup banyak setan yang tak terkalahkan. Jantung Siaping berdebar kencang. Dia merasakan ada banyak iblis yang tak terkalahkan di neraka terate hijau. Awalnya, dia telah mengontrak lebih dari seribu iblis yang tak terkalahkan. Namun setelah sekian lama, jumlah iblis yang tak terkalahkan meningkat drastis. Tiba-tiba, ada empat ribu setan yang tak terkalahkan. Tingkat pertumbuhan mereka sangat cepat. Siaping tidak menyangka bawahannya begitu bersemangat. Selama dia meninggalkan neraka, iblis-iblis yang tak terkalahkan ini berkeliling mencari masalah dengan iblis-iblis lain dan menuju ke alam neraka lain. Karena mundurnya monster kehampaan, pergerakan iblis di kehampaan neraka menjadi lancar dan tanpa hambatan. Tentu saja, mereka tidak mencari masalah dengan penguasa neraka tingkat tinggi. Sebaliknya, mereka mencari masalah dengan iblis tak terkalahkan yang berjuang untuk supremasi. Mengandalkan keunggulan mereka dalam jumlah dan bantuan harta sihir neraka, mereka tak terkalahkan. Dua atau tiga lawan satu, dan seringkali iblis yang tak terkalahkan ini dikalahkan, kemudian dipaksa membuat kontrak. Terlebih lagi, setelah kontrak berhasil, iblis-iblis yang tak terkalahkan ini akan menjadi pasukannya, dan jumlah mereka akan terus bertambah seperti orang gila. Dalam sekejap mata, neraka terata hijau telah menaklukkan ratusan pesawat neraka tingkat tinggi, yang mencakup ratusan juta tahun cahaya. Bagaimanapun, para iblis yang tak terkalahkan ini adalah penguasa suatu wilayah, memerintah miliaran iblis di bawah panji mereka. Menaklukkan iblis yang tak terkalahkan sama dengan menundukkan raksasa. Mudah untuk membayangkan berapa banyak iblis-iblis dari neraka terata biru yang telah tumbuh. Pada dasarnya, neraka terata hijau telah menjadi penguasa mutlak dalam radius ratusan juta tahun cahaya. Namanya sudah mulai menyebar, dan menunjukkan momentumnya yang luar biasa, menyebabkan banyak setan gemetar ketakutan. Jika ini terus berlanjut, jumlah iblis tak terkalahkan di sekitarnya pasti akan meningkat drastis. Empat ribu akan menjadi delapan ribu, dan delapan ribu akan menjadi enam belas ribu. Ini pasti akan meningkat pada tingkat geometris. Ketika saatnya tiba, tidak akan menjadi masalah untuk menyatukan seluruh dunia neraka. Menguasai Pada saat ini, iblis tak terkalahkan yang tak terhitung jumlahnya merasakan aura yang memancar dari tubuh siaping, dan mereka semua terbang. Bahkan iblis tak terkalahkan yang baru saja bergabung dengan neraka terata hijau pun terbang bersama. Apa? Ketika iblis-iblis yang tak terkalahkan ini melihat siaping, mereka semua merasa sangat terkejut. Sebagai tanggungan gagak emas neraka, mereka langsung merasakan api mengerikan di tubuh siaping yang seperti tungku, serta aura garis keturunan dewa iblis yang menakutkan. Kita harus tahu bahwa kekuatan siaping saat ini tidak hanya maju ke alam setengah dewa tingkat menengah, tetapi pada saat yang sama, ia juga telah membangunkan 60 triliun sel gagak emas neraka di tubuhnya. Ini adalah angka yang cukup menakutkan. Kepadatan kekuatan garis keturunannya saja sudah tidak berbeda dengan dewa iblis biasa. Hanya dengan berdiri di sana, aura dewa iblis di tubuhnya sudah cukup untuk mengubah kehampaan neraka. Tuhan, kamu menjadi lebih kuat lagi. Setan yang tak terkalahkan sangat terkejut. Mereka bisa merasakan bahwa kekuatan Tuhan mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya. Baru beberapa bulan berlalu sejak terakhir kali mereka bertemu, dan dia benar-benar telah berevolusi sedemikian rupa. Sebelumnya, siaping perlu meminjam sumber kekuatan neraka teratai hijau untuk menekan mereka. Tapi sekarang, dia tidak perlu melakukannya. Bahkan jika mereka meninggalkan neraka teratai hijau, Tuhan mereka akan mampu menghancurkan mereka menjadi debu hanya dengan satu pikiran. Kekuatan dewa iblis ini terlalu besar, dan belum pernah terjadi sebelumnya. Apakah ini Tuhan? Banyak iblis tak terkalahkan yang baru saja bergabung pada awalnya sedikit tidak yakin. Namun, setelah melihat siaping, mereka semua ingin merangkak ke tanah. Mereka sama sekali tidak bisa menjadikan diri mereka musuh, dan seolah-olah mereka telah melihat dewa iblis. Hanya kekuatan besar dari garis keturunan saja sudah cukup untuk membakar semua iblis tak terkalahkan yang hadir hingga mati. Apapun wilayah hidup dan mati yang mereka miliki akan hancur menjadi debu dalam sekejap, dan mereka tidak akan mampu melawan. Ini adalah iblis terkuat, dewa iblis yang benar-benar tak terkalahkan. Sangat bagus. Siaping mengucapkan dua kata ini dengan tenang. Segera, kekuatan garis keturunan yang mengerikan muncul dari tubuhnya, dan dengan tubuhnya sebagai pusatnya, itu menyapu ratusan juta tahun cahaya. Seolah-olah dia telah berubah menjadi matahari abadi, memancarkan panas yang tak tertandingi. Setan-setan yang tak terkalahkan ini tidak hanya tidak panik, tetapi mereka juga sangat bahagia. Ini karena di bawah korosi dan pengaruh garis keturunan gagak emas neraka, mereka merasakan kekuatan garis keturunan di tubuh mereka meningkat, seolah-olah telah sepenuhnya dimurnikan dan diintegrasikan dengan kekuatan gagak emas neraka. Mereka bisa merasakan kekuatan di tubuh mereka meningkat pesat. Meskipun tidak ada perbedaan dalam pemahaman mereka tentang hukum sumber asal, seiring dengan peningkatan garis keturunan mereka, kekuatan, kecepatan, dan kekuatan kemampuan ilahi mereka meningkat pesat, dan kekuatannya menjadi dua kali lipat. Kita harus tahu bahwa mereka adalah iblis yang tak terkalahkan pada awalnya, dan kekuatan mereka sangat mengerikan. Sekarang, di bawah pengaruh garis keturunan gagak emas neraka, kekuatan mereka menjadi dua kali lipat. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Jika ini terus berlanjut, bahkan iblis yang menduduki alam neraka tingkat tinggi pun tidak akan bisa menandingi mereka. Pergi taklukkan lebih banyak alam neraka untukku. Kata Xiaoping. Iya Tuhan. Setan-setan yang tak terkalahkan sangat bersemangat. Darah mereka mendidih seolah-olah mereka bisa melihat kelahiran penguasan neraka. Ketika mereka menaklukkan seluruh alam neraka tingkat tinggi di sekitarnya dan menaklukkan semua iblis yang tak terkalahkan, Tuhan mereka secara alami akan dinobatkan sebagai raja. 2904 Kurang dari-kurang dari indeks sebelumnya berikutnya lebih besar dari-lebih besar dari. Melihat begitu banyak bawahan iblis, Xiaoping sangat puas. Jika dia membawa iblis yang tak terkalahkan ini ke alam semesta utama, dia mungkin bisa menyapu semuanya. Apa yang disebut abisual sama sekali bukan tandingannya. Namun, setan-setan ini bukanlah makhluk di alam semesta modern. Begitu mereka memasuki alam semesta modern, kemungkinan besar mereka akan ditekan oleh asal-usul alam semesta, menyebabkan mereka tidak dapat menampilkan kekuatan aslinya. Meskipun dia memiliki kekuatan dewa iblis sejati dan dapat menipu hukum asal-usul alam semesta, mustahil bagi begitu banyak iblis yang tak terkalahkan untuk menipu mereka semua. Dia tidak memiliki kekuatan sebesar itu. Namun, hal ini tidak terlalu menjadi masalah. Biarpun hanya dia sendiri, dia bisa menghajar kelompok iblis jurang itu sampai mati. Hmm. Pada saat itu, hati Xiaoping tergerak. Dia bertanya pada sapi hijau itu, momong-momong, kemana Tan Menglu dan yang lainnya pergi? Mengapa saya tidak bisa melihat mereka dimanapun? Dia menggunakan akal ilahi untuk menyelidiki sekelilingnya. Baik itu neraka terate hijau atau dunia kitab suci gunung dan laut, dia tidak melihat Tan Menglu dan yang lainnya. Tidak, bukan hanya Tan Menglu. Xiao Jin, Xiao Dumbo, dan yang lainnya tidak ditemukan. Tuan, mereka pergi ke Gaia Paradise. Kata sapi hijau. Surga Gaia, kenapa tiba-tiba saja? Xiaoping berkedip. Dia selalu ingin memasuki Gaia Paradise untuk melihatnya, tetapi beberapa loli Gaia bermain sepanjang hari dan sangat putus asa. Dia tidak dapat menemukan kesempatan untuk pergi ke Gaia Paradise untuk melihatnya. Namun, dia tidak menyangka mereka tiba-tiba kembali ke Gaia Paradise. Mereka bahkan membawa Tan Menglu dan teman-temannya. Inilah yang terjadi. Setelah anak-anak Gaia itu kembali ke dunia neraka, kekuatan mereka meningkat pesat. Mereka maju ke alam sage kuno. Tampaknya mereka telah menyelesaikan misi melebihi apa yang harus mereka selesaikan. Oleh karena itu, mereka dipanggil kembali oleh penatua Gaia. Sapi biru berkata, bahkan penatua Gaia merasakan keberadaan Dumbo kecil. Oleh karena itu, dia mengundang Dumbo kecil untuk kembali ke surga Gaia. Di antara mereka, Tan Menglu, Chong Xiaokian, dan emas kecil semuanya diundang. Namun, untuk mencegah kemarahan ras Gaia, saya tidak menggunakan cara apapun untuk melacak mereka. Sampai sekarang, saya masih belum tahu ke mana perginya mereka. Itu tidak menjadi masalah. Dengan kitab karma, kemanapun mereka pergi, bahkan jika mereka pergi ke alam semesta lain, mereka tidak akan bisa bersembunyi dariku. Xiaoping tersenyum. Kitab karma pada dirinya dapat melacak karma yang tak ada habisnya. Selama dia mau, dia bisa melacak siapa saja yang berhubungan dengannya. Begitu, Gaia Paradise sebenarnya ada di tempat seperti itu. Xiaoping mengeluarkan kitab karma dan sambil berpikir, dia merasakan bahwa Gaia Paradise sepertinya berada di alam semesta yang jauh. Lokasi tepatnya berada di Central Universe. Tunggu, apa yang terjadi? Liu Rulan, King Luan, dan Tu Linglong juga ada di Gaia Paradise. Mata Xiaoping berbinar. Ia melihat kitab karma menunjukkan bahwa Liu Rulan, Green Phoenix, dan Tu Linglong berada di lokasi yang sama. Selanjutnya, mereka semua berada di Gaia Paradise. Kita harus tahu betapa rahasianya Gaia Paradise. Bahkan banyak ras dan orang suci yang tak terkalahkan tidak tahu di mana lokasi sebenarnya Gaia Paradise berada. Namun, Liu Rulan, Green Phoenix, dan Tu Linglong berada di Gaia Paradise. Sungguh sulit dipercaya. Mungkinkah mereka bertemu secara kebetulan di Gaia Paradise? Siaping sangat penasaran. Memikirkan hal ini, dia segera mengambil keputusan untuk langsung menuju Gaia Paradise untuk melihat situasinya. Dan jika ada peluang untuk membentuk aliansi dengan ras Gaia, itu akan menjadi hal yang baik. Beberapa hari kemudian, Siaping meninggalkan alam infernal. Setelah meninggalkan alam infernal, dia semakin memadatkan kutukan Dewan Eter. Dia telah memadatkan ratusan ribu di antaranya. Terlebih lagi, kekuatan kutukan Dewan Eter ini bahkan lebih kuat lagi. Itu sudah cukup bagi para iblis yang tak terkalahkan ini untuk mengontrak lebih banyak lagi iblis. Dia percaya bahwa saat berikutnya dia kembali ke alam neraka, dia pasti akan melihat neraka teratai hijau semakin kuat. Akan ada lebih banyak iblis yang tak terkalahkan dan lebih banyak pasukan. Aku akhirnya kembali. Siaping melewati lorong kosong dan kembali ke alam semesta selatan. Dia merasakan energi asal alam semesta modern yang kaya dan akrab dan merasa tersentuh. Disinilah dia dilahirkan dan dibesarkan. Dia bisa merasakan secara mendalam kekuatan dan ketak terdugaan asal-usul alam semesta, serta kepedulian yang dimilikinya terhadap bentuk kehidupan asli. Dan perasaan ini tidak dapat dirasakan oleh makhluk hidup yang tidak menuju ke alam semesta lain. Pada saat ini, ia merasa pemahamannya tentang hukum asal-usul alam semesta semakin mendalam. Seolah-olah energi asal yang tak ada habisnya mengalir ke anggota tubuh dan tulangnya. Hah! Pada saat ini, hati Siaping bergetar. Dia merasakan sesosok tubuh tiba-tiba muncul di kehampaan jauh. Dia tidak tahu kapan sosok itu muncul di hadapannya. Jika bukan karena indranya yang sangat tajam, dia tidak akan menyadarinya. Siapa di sana? Siaping menyipitkan matanya dan menatap kehampaan di kejauhan. Dia tidak terlalu khawatir. Pada levelnya saat ini, dia hampir tak terkalahkan di alam semesta. Dia tidak akan takut pada musuh manapun. Ledakan. Pada saat ini, riak muncul di kehampaan saat sesosok tubuh keluar dari kedalaman kehampaan. Itu adalah seorang wanita dengan sosok anggun. Apa? Murid Siaping berkontraksi. Dia segera menyadari bahwa orang yang muncul di hadapannya adalah ilmuwan ras naga Titania. Ini bukanlah proyeksi, tapi tubuh aslinya. Kekuatan nomologis yang mengerikan terpancar dari tubuhnya. Seolah-olah dia telah menyatu dengan kehampaan di alam semesta. Seolah-olah setiap nafas yang dia hirup menyebabkan kehampaan bergetar. Jelas sekali, kekuatan Titania telah mencapai puncak level setengah dewa. Dan dia bukanlah manusia setengah dewa biasa. Sejujurnya, Siaping telah melihat banyak orang suci dan dewa yang tak terkalahkan. Namun, tidak peduli apakah itu master kuil dewa naga, master leluhur manusia, iblis yang tak terkalahkan, atau setengah dewa dari dewa jahat, tidak satupun dari mereka yang bisa menandingi Titania. Tampaknya Titania telah memahami banyak hukum nomologis dao besar. Jika bukan karena batasan alam semesta, Titania pasti sudah menjadi dewa sejak lama. Dia bisa merasakan kekuatan sihir yang sangat kuat di tubuh Titania. Titania bahkan memiliki garis keturunan dewa binatang yang tebal, hampir sekuat gagak emas neraka di tubuhnya. Jika tebakannya benar, ini pasti garis keturunan naga leluhur, dewa yang berdaulat. Tanpa diragukan lagi, Titania telah mewarisi sebagian besar garis keturunan naga leluhur dan mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah ras naga. Bahkan guru kuil dewa naga yang tak terduga pun tidak bisa menandinginya. He he, aku tidak menyangka kamu akan menemukanku. Kupikir aku bisa bersembunyi dari orang suci manapun di alam semesta ini dengan teknik void universe milikku. Bahkan para dewa pun mungkin tidak dapat menemukanku. Aku tidak menyangka tidak akan bisa menemukanku. Untuk bersembunyi darimu, kamu memang pria yang kusuka. Titania terkikik. Mata indahnya dipenuhi kegembiraan. Dia memandang siaping seolah dia adalah mangsanya. 2.905 Bagaimana kamu menemukanku? Siaping tidak dapat memahaminya. Keberadaannya harusnya sangat rahasia. Ia tidak menyangka akan ditemukan oleh Titania begitu ia kembali ke alam semesta modern. Sungguh sulit dipercaya. Sederhana saja, aku pernah memperoleh kekuatan dewa yang berdaulat ramalan. Titania terkikik. Apakah itu kemampuan dewa, metode kultivasi yang tiada taraf, atau teknologi? Aku bisa dengan mudah meramal semuanya. Aku bahkan bisa dengan mudah meramal masa depan. Apa? Siaping terkejut. Dia segera tahu betapa menakutkannya kekuatan ini. Itu bahkan lebih kuat dari kemampuan garis keturunannya, Foreside. Paling-paling, dia bisa memprediksi apa yang akan terjadi dalam beberapa hari ke depan, atau merasakan bahaya apapun. Namun, kemampuan ini berbeda. Ia dapat menghitung masa depan tanpa akhir berdasarkan petunjuk dan informasi yang tak terhitung jumlahnya. Hampir tidak ada apapun di dunia ini yang dapat disembunyikan darinya. Titania mungkin telah dikepung beberapa kali, tapi dia selalu bisa melarikan diri dengan mudah. Mungkin ada hubungannya dengan kekuatan ini. Dia mungkin sudah menghitung rute pelariannya setiap kali dia dikepung. Dia bahkan mungkin sudah memperhitungkan semua yang dia lakukan. Kekuatan ini bahkan lebih mengerikan daripada power copy milik Kuetzal Kotel. Lagipula, hal-hal yang bisa ditiru juga bisa dilakukan dengan ramalan. Itu bahkan lebih kuat lagi. Tak heran Titania bisa menjadi ilmuwan ternama dunia. Kekuatan ini sungguh tak terduga. Jika bukan karena batasan alam semesta, dia mungkin sudah menjadi dewa yang berdaulat sejak lama. Tidak. Meskipun kamu bisa mengetahui segalanya di dunia, kamu tidak bisa melakukannya tanpa informasi. Bahkan ibu rumah tangga yang paling pintar pun tidak bisa memasak tanpa nasi. Bagaimana kamu bisa menemukan lokasi spesifikku dengan begitu akurat? Siaping mengerutkan kening. Dia merasa tidak meninggalkan terlalu banyak petunjuk. Itu benar. Kamu sangat istimewa. Kamu tampaknya memiliki kekuatan untuk bersembunyi dari takdir. Kamu bisa keluar dari perhitungan takdir. Bahkan dengan ramalanku yang terus-menerus, aku membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Titania tersenyum. Berdasarkan di mana Anda muncul, apa yang Anda lakukan, dan jejak yang Anda tinggalkan di alam semesta, saya menghitung 18.931 kemungkinan tempat Anda muncul. Oleh karena itu, saya memasang kamera pengintai di semua tempat ini dan memasang susunan teleportasi di semua tempat ini. Dimanapun Anda muncul, saya akan dapat merasakannya secara instan dan tiba di sana dalam sekejap. Wanita mesum ini. Sudut mulut Siaping bergerak-gerak. Wanita ini adalah penguntit terus-menerus. Dia akan melakukan apa saja hanya untuk mengikutinya. Namun, penguntit tidaklah menakutkan. Yang menakutkan adalah seorang wanita dengan kekuatan dan kecerdasan yang luar biasa. Apa yang kamu coba lakukan dengan melacaku begitu lama? Siaping menarik nafas dalam-dalam dan menatap Titania. Apa yang kamu inginkan? Bukankah aku sudah memberitahumu terakhir kali? Aku ingin memilikimu. Titania berkata dengan arogan. He he, wanita bodoh. Apa menurutmu aku semudah itu didapat? Segalanya berbeda sekarang. Kamu mungkin berada di atas angin terakhir kali, tapi jangan pernah berpikir untuk pamer di depanku kali ini. Siaping mengepalkan tangannya, dan tubuhnya melonjak dengan kekuatan sihir yang hebat. Dia telah membunuh dewa kecil yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta dewa iblis. Tidak peduli seberapa kuatnya Titania, dia bukanlah tandingannya. Wanita ini ingin menangkapku dan menjadikanku istrinya. Dia pasti sedang bermimpi. Ini di luar dugaanku. Aku tidak menyangka kamu akan menjadi manusia setengah dewa tingkat menengah dalam waktu sesingkat itu. Ini sungguh luar biasa. Ada kilatan cahaya di mata indah Titania saat dia melihat kekuatan siaping. Meskipun Anda memiliki jejak aliran waktu pada diri Anda, dan Anda mungkin telah pergi ke suatu area di mana aliran waktu lebih cepat dan dilatih selama lebih dari 10 ribu tahun, namun bagi seorang suci, ini masih merupakan tingkat pelatihan yang sangat cepat. Dia mendecakan lidahnya karena kagum. Sejujurnya, kecepatan peningkatan siaping berada di luar imajinasinya. Ini juga di luar perhitungannya. Ini juga merupakan variabel. Itu sebabnya dia sangat menyukai pria ini. Dia sebenarnya bisa melampaui perhitungannya. Sungguh sulit dipercaya. Seseorang harus tahu bahwa Tuhan pun mungkin tidak bisa lepas dari perhitungannya. Semuanya berada dalam jalur perhitungannya. He he, kalau begitu, kamu harusnya tahu betapa kuatnya aku. Beraninya kamu muncul di hadapanku. Apa kamu tidak takut aku akan menangkapmu dan memberikanmu kepada para naga? Siaping mengepalkan tangannya, memperlihatkan ekspresi garang. Memang benar, seperti yang kamu katakan, dalam hal kekuatan tempur, wanita lemah sepertiku mungkin bukan tandinganmu. Jadi, sebenarnya aku membuat beberapa persiapan kecil sebelum datang. Titania terkikik. Persiapan kecil, apa sebenarnya yang Anda lakukan? Siaping tiba-tiba merasakan firasat buruk. Seolah-olah bahaya datang dari segala arah, tapi dia tidak tahu dari mana datangnya. Apakah kamu melihat bunga ini? Dengan suara swash, sekuntum bunga merah cerah muncul di telapak tangan Titania. Ia memiliki sembilan kelopak dan berisi kekuatan hukum yang tak terbatas. Itu mengeluarkan kekuatan yang luar biasa dan membentuk pusaran air. Sepertinya ia bisa menelan jiwa hanya dengan sekali pandang. Apa ini? Siaping bertanya. Inilah bunga segala sesuatu. Titania tersenyum. Ini adalah keajaiban luar angkasa yang kubawa keluar dari zona terlarang gelap. Ia disiram dengan darah dewa yang berdaulat, Ibu Pertiwi. Ia mengandung kekuatan ilahi dari dewa yang berdaulat, dan berisi kekuatan ilahi yang tak terbatas dan kekuatan segala sesuatu. Hal-hal. Bunga ini tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak bersuara. Hasiatnya juga sangat istimewa. Dapat mendorong pertumbuhan segala sesuatu dan meningkatkan kecepatan reproduksi. Biasanya, untuk mempelajari perubahan berbagai spesies dan mempercepat reproduksinya, saya menggunakan kekuatan bunga ini untuk mereproduksi segala sesuatu di dunia. Efeknya sangat bagus. Diselimuti oleh kekuatan bunga, spesies ini berkembang biak dan berkembang biak dengan kecepatan yang gila-gilaan. Hanya dalam seratus tahun yang singkat, kehidupan yang tak terhitung jumlahnya bertambah, dan jumlah spesies pun meledak. Itu bisa dianggap sebagai penolong yang baik bagiku, dan kekuatannya adalah sesuatu yang bahkan para dewa pun tidak bisa menolaknya. Haha, tiba-tiba aku merasa ada yang harus kulakukan. Mari kita bicara lain kali. Sebelum mendengar kata-kata Titania, Siaping sudah merasa seperti akan mati. Wanita ini tidak menakutkan dalam hal kekuatan, tetapi dalam hal kecerdasan dan metode serta harta yang tak terhitung jumlahnya yang dimilikinya. Jika dia terus tinggal, dia merasa pasti akan diambil kembali oleh wanita ini untuk menjadi istrinya. Sudah terlambat. Menurutmu kenapa aku begitu baik dan terus berbicara denganmu? Tujuanku adalah menenangkanmu dan menunggu kekuatan bunga segala sesuatu mulai berlaku. Tapi seperti yang diharapkan dari laki-lakiku, kamu mampu bertahan begitu lama. Saya pernah mencoba menggunakannya pada Shane yang tak terkalahkan dan membuatnya bertarung dengan babi, tapi Shane yang tak terkalahkan itu bahkan tidak bisa bertahan sedetikpun. Titania terkikik. 2906. Suatu hari kemudian. Di ruang unik di alam semesta, ini adalah salah satu benteng rahasia Titania. Namun, aliran waktu di ruang ini berbeda dengan dunia luar. Sehari di dunia luar sama dengan setahun di sini. Bisa dibayangkan setelah Siaping jatuh ke dalam perangkap Titania, dia ditangkap dan dibawa ke tempat ini. Kemudian, sesuatu yang tak terlukiskan terjadi, dan dia ditahan di sana selama setahun penuh. Meskipun Siaping memiliki tubuh yang kuat, dia tidak dapat menahan siksaan seperti itu. Bagaimanapun, ini adalah naga betina, dan naga yang mewarisi garis keturunan naga leluhur. Bisa dibayangkan kualitas tubuhnya. Meskipun Siaping ingin melawan, efek dari bunga asal segudang terlalu kuat. Bahkan dewa yang berdaulat pun tidak bisa menolaknya, apalagi dia. Setelah setahun bekerja keras siang dan malam, hasilnya terlihat jelas. Naga betina yang tidak tahu malu ini pasti memenangkan tawaran tersebut. Baru pada saat itulah wanita tak tahu malu ini bersedia melepaskan Siaping. Baiklah, aku sudah selesai. Kamu boleh pergi sekarang. Titania berkata dengan malas. Jalang, setelah bermain denganku, kamu ingin aku pergi. Siaping mengertakan gigi. He he, lalu kamu mau apa? Kamu ingin aku bertanggung jawab? Titania mencibir. Siaping terdiam. Mengapa dia merasa kata-kata ini begitu familiar, seolah-olah dia pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya? Ngomong-ngomong, apa kamu berencana pergi ke Gaia Paradise selanjutnya? Titania tiba-tiba berkata. Bagaimana kamu tahu? Siaping sedikit terkejut. Dia belum pernah menyebutkan hal seperti itu sebelumnya. Saat aku berkultivasi ganda denganmu, jiwa kita menyatu, dan aku tidak sengaja melihatnya di beberapa ingatanmu. Kata Titania. Tapi aku memperingatkanmu sebelumnya, Gaia Paradise bukanlah tempat yang baik. Di sana sangat berbahaya, dan kamu mungkin mati di sana. Saya akan mati. Maksudnya itu apa? Siaping menyipitkan matanya. Dia merasa Titania tidak sedang bercanda. Dia pasti punya informasi. Aku bersungguh-sungguh dengan apa yang aku katakan. Pokoknya, terserah padamu apakah kamu percaya padaku atau tidak. Keluarlah. Dengan bunyi gedebuk, Titania mengirim Siaping terbang dengan tendangan segera setelah dia selesai berbicara. Boom gelombang-gelombang. Detik berikutnya, riak muncul di kedalaman kehampaan, dan Siaping segera meninggalkan ruang ini. Tidak diketahui di ruang hampa mana dia dipindahkan. Wanita ini benar-benar tidak kenal ampun. Dia tidak mengenaliku saat dia memakai celananya. Siaping mengertakkan gigi. Dia merasa bertemu Titania sungguh membawa sial. Ini adalah pertama kalinya seorang wanita menempatkannya dalam posisi sesulit ini. Tapi saat berkultivasi ganda, sepertinya ada sesuatu yang istimewa dalam jiwa Titania, tapi apiku membakarnya sampai mati. Apa itu? Pada saat ini, dia juga ingat bahwa ketika mereka sedang berkultivasi ganda, dia tiba-tiba merasakan kekuatan misterius dan jahat di kedalaman jiwa Titania, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Karena dia telah melihat terlalu banyak kejahatan di alam semesta dewa jahat, api Inferno Golden Crow di tubuhnya mulai menyala secara naluriah, langsung membakar energinya menjadi abu. Itu terjadi dalam sekejap, dan dia tidak merasakan banyak hal. Apakah di Gaia, sepertinya saya harus mengunjungi Gaia Paradise kali ini? Siaping menyipitkan matanya. Bagaimanapun, Tan Menglu, Chong Xiao Qian, Little Dumbo, Xiao Jin, dan yang lainnya semuanya ada di Gaia Paradise. Ada juga Liu Rulan, Tu Linglong, King Luan, dan lainnya. Dia harus pergi sekarang. Dan di Dari, Dia, Dari-a, Dia Tuhan di. Dari, Dari-dari. Suara mendesing. Sosok Siaping melintas saat dia menggunakan spacheti mewings dan terbang menuju Gaia Paradise mengikuti benang karma. Pada saat ini, dalam kehampaan misterius, Titania berdiri. Setelah Siaping pergi, dia tidak lagi memiliki ekspresi malas dan menawan di wajahnya. Dia meninggal. Saya tidak menyangka pria itu memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Dia bahkan bisa membunuh jiwa dewa. Titania terkejut. Sejujurnya, tubuhnya berada dalam bahaya besar. Ketika garis keturunan naga leluhur dalam dirinya menjadi lebih padat, jiwa naga leluhur lahir di kedalaman garis keturunannya. Tampaknya ingin memiliki tubuhnya dan bangkit kembali di alam semesta ini. Jika itu adalah naga biasa, akan sulit untuk menolak kepemilikan naga leluhur. Titania adalah naga jenius terkuat dalam sejarah alam semesta ini. Bagaimana dia bisa rela dirasuki oleh naga leluhur, meskipun ras naga diciptakan oleh naga leluhur. Untungnya, jiwa naga leluhur belum sepenuhnya terbangun, atau dia tidak akan mampu menolaknya. Oleh karena itu, dia telah mencari cara untuk menghadapi jiwa naga leluhur, melakukan segala macam eksperimen terlarang. Meski tidak terlalu efektif, namun tetap efektif menekan korosi jiwa naga leluhur. Faktanya, jika dia berada di puncaknya, dia tidak akan peduli sama sekali. Dia bisa dengan mudah mempermainkan para orang suci itu. Tetapi karena penindasan terhadap jiwa naga leluhur, dia tidak dapat menggunakan kekuatannya. Dia bahkan harus menghabiskan sebagian besar energinya untuk menekan jiwa naga leluhur agar tidak terbangun. Namun seiring berjalannya waktu, jiwa naga leluhur semakin kuat. Tampaknya keinginannya akan segera bangkit. Saat dia hampir putus asa, siaping muncul. Ini adalah satu-satunya keberadaan tak terduga di antara otoritas Tuhan yang dia peroleh. Dia adalah satu-satunya variabel. Sebagai seekor naga, dia merasa mungkin kekuatan pria ini dapat membantunya dan mengatasi korosi dan kerasukan jiwa naga leluhur. Jelas sekali dia telah berhasil. Ketika keduanya berkultivasi ganda, jiwa naga leluhur ingin keluar dan menyerang jiwanya. Dia tidak menyangka kekuatan api yang mengerikan akan keluar dari tubuh pria ini dan langsung membakar jiwa naga leluhur menjadi abu. Bagaimanapun juga, itulah jiwa Tuhan yang mendominasi. Tidak mudah untuk membunuh. Meskipun dia telah melakukan eksperimen yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak dapat menemukan cara untuk menghadapi naga leluhur. Ini karena naga leluhur adalah makhluk yang melampaui norma. Itu adalah eksistensi yang tak terbayangkan oleh manusia. Menggunakan kecerdasan manusia untuk berspekulasi tentang dewa hanyalah angan-angan belaka. Itu tidak mungkin. Tapi sekarang, dia benar-benar berhasil. Dia merasakan jiwa naga leluhur yang berada jauh di dalam garis keturunannya menghilang sepenuhnya. Dia akhirnya mendapatkan kembali seluruh kekuatannya. Tidak, itu tidak semudah mendapatkan kembali kekuatannya. Dia bahkan mengambil kesempatan untuk melahap energi dan jiwa asal naga leluhur untuk mendapatkan otoritasnya. Ini setara dengan mewarisi seluruh kekuatan naga leluhur. Kekuatan dan bakatnya telah mencapai tingkat yang belum pernah terlihat sebelumnya. Aku ingin tahu anak seperti apa yang akan dilahirkan. Titania menyentuh perutnya. Dia bisa merasakan kehidupan di dalam dirinya. Dia sangat bersemangat. Dia tidak tahu anak seperti apa yang akan lahir dari kombinasi dua garis keturunan terkuat di alam semesta. Mungkin itu bisa melahirkan dewa. Namun menurut perhitungannya, mungkin butuh waktu lama hingga anak ini lahir. 2907 Tunggu, energi macam apa ini? Kenapa begitu kuat? Siaping berencana menuju ke gaya paradise, tetapi setelah terbang beberapa saat, dia menyadari bahwa energi yang sangat kuat keluar dari tubuhnya. Energinya sangat besar, seolah mengandung kekuatan naga. Seolah-olah naga yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran di sekitar meridiannya. Mungkinkah energi asal yang saya konsumsi saat saya berkultivasi ganda dengan Titania? Siaping segera memikirkan hal ini. Ia menyadari bahwa energi asal dalam tubuh Titania jauh lebih kuat dan misterius dari yang ia bayangkan. Seolah-olah dia tidak memurnikan energi asal biasa, tetapi energi asal dari dewa yang berdaulat. Mungkinkah ini energi asal naga leluhur? Segera, dia teringat aura yang dia rasakan di dunia naga. Itu adalah aura naga leluhur, hampir identik dengan kekuatan di tubuhnya. Namun, tidak ada keraguan bahwa energi asal naga leluhur di tubuhnya jauh lebih kuat daripada aura naga leluhur yang pernah dia temui sebelumnya. Tampaknya Titania memang mewarisi garis keturunan naga leluhur. Dia tidak menyangka dia memiliki begitu banyak energi asal naga leluhur di tubuhnya. Besar sekali. Dia bisa melahap begitu banyak energi asal naga leluhur hanya dengan berkultivasi ganda dengannya. Bagaimanapun, naga leluhur sama dengan gagak emas neraka. Mereka berdua adalah penguasa. Garis keturunan mereka berada pada level yang sama dan mengandung kekuatan luar biasa. Oleh karena itu, jelas merupakan sebuah kebetulan baginya untuk memiliki kesempatan melahap energi asal naga leluhur. Kekuatan luar biasa. Mata siaping berbinar. Dia menyadari bahwa energi asal naga leluhur benar-benar berbeda dari gagak emas neraka. Gagak emas neraka adalah kekuatan penghancur, menghancurkan segalanya dan membawa kematian bagi semua makhluk hidup. Dan naga leluhur telah memahami kekuatan kehidupan. Tampaknya ia telah menguasai kekuatan bumi, angin, air, dan api. Ia dapat dengan mudah menciptakan dunia, dan kekuatannya adalah kekuatan hidup tak terbatas yang dapat mendorong pertumbuhan makhluk yang tak terhitung jumlahnya, meningkatkan bakat dan garis keturunan mereka, menyebabkan banyak makhluk berevolusi. Seolah-olah naga leluhur memegang kunci evolusi. Dia menyadari bahwa tubuhnya telah mengalami perubahan besar setelah menyerap energi asal naga leluhur. Seolah-olah gennya telah berevolusi. Setiap inci ototnya, setiap inci tulangnya, dan setiap sel berevolusi. Kekuatannya meningkat pada tingkat geometris. Tampaknya ia telah melampaui gajah neraka. Pantas saja darah naga-naga ini memiliki efek yang luar biasa. Saya khawatir kekuatan yang dimiliki naga leluhur adalah evolusi. Siaping tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya. Dia ingat bahwa darah setiap naga raksasa memiliki efek yang luar biasa. Bahkan jika digabungkan dengan makhluk biasa, ia bisa melahirkan banyak makhluk draconik. Awalnya, makhluk-makhluk ini hanyalah binatang biasa, tetapi setelah meminum darah naga, mereka segera menjadi sup naga yang kuat, nomor dua setelah makhluk menakutkan seperti naga. Bukan sekedar makhluk biasa, bahkan tumbuhan, seperti bunga dan rumput, bahkan benda mati, seperti batu, pasir, dan lain sebagainya. Jika bersentuhan dengan darah naga, wujud fisiknya akan segera berubah dan berevolusi ke tingkat kehidupan yang lebih tinggi, seperti rumput darah naga, batu darah naga, dan sebagainya. Faktanya, jika aura alam naga bocor, itu bahkan bisa membantu kemajuan alam lain. Ini semua disebabkan oleh kekuatan garis keturunan naga. Pada akhirnya, itu semua karena pengaruh kekuatan garis keturunan naga leluhur. Inilah sebabnya mengapa otoritas naga leluhur begitu menakutkan. Namun, ini tidak berarti naga leluhur akan membiarkan makhluk lain berevolusi secara gratis. Faktanya, makhluk yang terpengaruh oleh kekuatan naga leluhur dan berevolusi akan memiliki tanda kekuatan naga leluhur pada mereka. Mereka semua akan dikendalikan oleh naga leluhur dan menjadi tanggungan naga leluhur. Namun, siaping secara alami tidak akan dikendalikan oleh kekuatan naga leluhur. Saat tanda naga leluhur muncul, tanda itu terbakar menjadi abu oleh api gagak emas neraka, hanya menyisakan energi evolusi murni. Tidak mungkin, sepertinya aku akan menerobos. Pada saat ini, siaping merasakan kekuatan tak terbatas di tubuhnya melonjak. Gelombang kekuatan ini hampir mustahil untuk ditekan, tapi tentu saja, dia tidak perlu menekannya. Dia mendapat manfaat dari bantuan penyihir tungku yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta dewa jahat, yang memungkinkan dia memperoleh energi asal dalam jumlah besar setiap saat, yang memungkinkan budidayanya meningkat pesat. Sebelumnya, sumber energi dalam jumlah besar ini telah memungkinkannya untuk maju dari alam demigod tingkat menengah ke puncak alam demigod tingkat menengah. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk maju ke alam demigod tahap akhir. Pada saat ini, dia telah memperoleh energi asal naga leluhur dan bagian dari kekuatan dewa yang berdaulat. Ini seperti peluang yang memungkinkan kekuatannya menerobos dengan cepat. Ledakan. Dalam sekejap, siaping merasakan tubuhnya bergetar. Tubuh dan jiwanya beresonansi, membentuk suara mendengung seolah-olah itu adalah suara dao agung. Dengan suara retak, hambatan tertentu di tubuhnya tiba-tiba dipecahkan oleh kekuatan ini. Alam pesilat setengah dewa tahap akhir. Namun, siaping tidak senang atau sedih. Baginya, ini adalah hal yang biasa. Selama dia mengumpulkan kekuatan yang cukup di dunia ini, dia akan mampu menerobos dengan lancar. Tentu saja, ini hanya berlaku untuk siaping. Jika itu adalah demigod lain, tidak akan mudah bagi mereka untuk menerobos. Entah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan energi yang cukup untuk menerobos. Dia merasa bahwa setelah maju ke alam demigod tahap akhir, kekuatan sihir dan kekuatan jiwanya telah meningkat pesat, setidaknya dua kali lipat. Terutama kekuatan jiwanya, dia menemukan bahwa alam ilusinya telah semakin meningkat. Dalam sekejap, dia bisa menghasilkan 400 ribu grit to sun warts. Ketika semuanya ditumpuk, itu akan menghasilkan kekuatan ilusi yang luar biasa. Bahkan dewa tingkat rendah pun mungkin tidak mampu melawan kekuatan ilusi tersebut. Mungkin dalam sekejap, dewa rendah akan jatuh ke alam ilusi tak berujung, tidak mampu melepaskan diri. Tidak mungkin. Apakah kekuatan ilusi telah menjadi begitu kuat sehingga dapat merusak hukum? Mata Xiaoping membelalak. Dia menemukan bahwa kekuatan jiwanya telah menyebar tanpa disadari. Tampaknya kekuatan ilusi dengan mudah menyatu dengan hukum alam semesta. Bahkan bisa memutarbalikkan dan menipu. Oleh karena itu, kekuatan ilusinya dapat mempengaruhi dewa rendah. Itu karena kekuatan ilusi seperti itu sudah bisa menembus ketuhanan yang dipadatkan oleh kristal dao besar dan mempengaruhi jiwa dewa rendah. Sejujurnya, kekuatan ilusinya mungkin merupakan teknik bertarung terkuatnya saat ini. Mungkin mulai sekarang, saya harus memutuskan jalan mana yang harus diambil dan ketuhanan mana yang harus dipadatkan. Xiaoping menyipitkan matanya. Hal ini sangat penting. Itu pada dasarnya terkait dengan jalan ketuhanan yang akan diambil di masa depan. Pada saat yang sama, itu juga menentukan apakah dia bisa mencapai alam tertinggi. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya untuk saat ini. Jika kondisinya tepat, kesuksesan akan datang dengan sendirinya. Dia pertama-tama akan meningkatkan budidayanya ke alam demigod tahap akhir. Astaga! Setelah beberapa hari, setelah Xiaoping mengkonsolidasikan budidaya alam demigod tahap akhir, ia melanjutkan perjalanannya ke Gaia Paradise. 2908 Mengikuti kitab sebab dan akibat, Xiaoping akhirnya tiba di daerah dekat Gaia Paradise. Tidak mungkin, ini dekat zona terlarang gelap. Xiaoping menyipitkan matanya. Dia menemukan bahwa Gaia Paradise telah muncul di sebelah zona terlarang gelap, tersembunyi di sebuah simpul kosong jauh di dalam kehampaan. Jika bukan karena kitab sebab dan akibat, dia benar-benar tidak akan bisa menemukan lokasi spesifik dari Gaia Paradise. Itu karena wilayah kegelapan terlarang terlalu berbahaya. Tidak ada yang tahu seberapa besarnya. Ada ruang terdistorsi di mana-mana di dalamnya, bertumpuk lapis demi lapis. Dikatakan bahwa bahkan para saint yang tak terkalahkan pun akan tersesat di zona terlarang gelap. Bahkan jika seseorang tidak memasuki zona terlarang gelap, berada di dekatnya saja akan menyebabkan lapisan ruang muncul, terus berputar. Bahkan orang suci zaman dahulu pun harus berhati-hati saat datang ke sini. Jika tidak, mereka akan langsung tertelan oleh kekuatan ruang dan waktu yang memutar dan dibuang ke dalam turbulensi kehampaan abadi. Zona terlarang gelap Siaping menatap area gelap di kejauhan. Tempat ini adalah kawasan paling misterius di seluruh alam semesta. Bahkan orang-orang suci yang tak terkalahkan yang telah hidup selama bertahun-tahun tidak tahu banyak tentang tempat ini. Di bawah pengamatannya, dia menemukan bahwa zona terlarang gelap penuh dengan batasan dan formasi yang padat. Satu demi satu, mereka bergabung seolah-olah mereka telah membentuk hukum kosong yang independen. Samar-samar, zona terlarang gelap sepertinya tidak sesuai dengan hukum alam semesta. Itu seperti kanker alam semesta, yang terus-menerus menyerap energi alam semesta. Jika itu adalah orang suci lainnya, mereka mungkin tidak dapat melihat apa rahasia zona terlarang gelap, tetapi di bawah pengamatan Siaping, dia tiba-tiba menemukan bahwa zona terlarang gelap adalah sarang raksasa. Jadi begitu. Tiba-tiba, Siaping mengepalkan tangannya. Menurut ingatan Dewa Kuetzal Kotel, ubur-ubur keos, dan penguasa lainnya, ternyata sarang serupa pernah muncul di alam semesta lain. Ini disebut tempat penampungan kiamat. Karena alam semesta mempunyai umur, ketika umur alam semesta berakhir, bahkan penguasa pun akan ikut-ikut serta. Dan semakin kuat sang Dewa, semakin cepat mereka mati. Untuk memperpanjang umur seseorang, satu-satunya cara adalah dengan memperpanjang umur alam semesta, sehingga alam semesta bisa menjalani kehidupan kedua atau ketiga. Namun keinginan untuk memperpanjang umur alam semesta tidaklah sederhana. Tuhan tidak tahu berapa banyak Dewa yang mencoba melakukan ini, tetapi pada akhirnya, mereka hanya bisa menyaksikan alam semesta runtuh dan mati bersamanya. Namun seiring berjalannya waktu, beberapa Dewa menemukan cara kedua untuk bertahan hidup, yaitu dengan menciptakan tempat berlindung dari hari kiamat. Hukum langit dan bumi berbeda dengan hukum alam semesta. Jika makhluk biasa tinggal di tempat perlindungan seperti itu, mereka akan mampu menahan keruntuhan kekuatan alam semesta. Dari sana, mereka akan hidup hingga zaman alam semesta berikutnya. Sama seperti klan naga, klan phoenix, klan kura-kura hitam, klan kilin, dan klan binatang suci lainnya, mereka adalah tempat perlindungan yang dibangun oleh para Dewa kuat dari klan mereka masing-masing, yang memungkinkan beberapa klan mereka yang lebih lemah untuk masuk. Mereka bisa selamat dari keruntuhan alam semesta, kehancuran alam semesta, dan mereka bisa hidup hingga awal era kedua. Namun, hal itu tidak sesederhana itu bagi para Dewa. Itu karena mereka terlalu kuat, dan keterikatan mereka dengan asal usul dan hukum alam semesta terlalu dalam. Jiwa mereka praktis menyatu dengan asal mula alam semesta. Jadi, ketika alam semesta runtuh, roh para Dewa yang sebenarnya akan musnah. Bahkan tempat-tempat suci pun tidak bisa melindungi mereka. Karena makhluk hidup biasa tidak terlalu terikat dengan sumber asal mula alam semesta, mereka mampu bertahan hingga era kedua. Tentu saja, karena mereka tidak dilahirkan di era ini, status mereka tidak berbeda dengan makhluk hidup di alam semesta lain. Seperti halnya makhluk hidup di alam semesta lain, begitu muncul, mereka akan diincar oleh sumber asal alam semesta. Faktanya, dalam kekacauan tersebut, banyak makhluk hidup dari alam semesta lain menjadi pengembara dalam kehampaan kekacauan. Mereka tidak bisa memasuki alam semesta lain, dan mereka tidak bisa kembali ke alam semesta mereka sendiri. Mereka hanya bisa berkeliaran di tengah kekacauan. Begitu mereka ditemukan oleh monster-monster di ruang hampa, kemungkinan besar mereka akan mati. Mereka akan dilahap. Adapun para dewa, mereka tidak ingin mati begitu saja. Jadi, mereka menghabiskan banyak waktu, dan setelah ramalan yang tak terhitung jumlahnya, mereka akhirnya menemukan cara untuk bertahan hidup. Cara bertahan hidup ini adalah dengan memalsukan kematian. Dengan kata lain, mereka harus menipu hukum asal-usul alam semesta dan memaksa roh sejati mereka keluar dari sumber asal mula alam semesta. Dengan begitu, mereka bisa memalsukan kematian, dan mereka tidak akan jatuh bersama alam semesta. Masalahnya adalah kematian palsu itu ada harganya. Jika mereka ingin membebaskan roh sejati mereka dari sumber asal mula alam semesta, mereka akan mendapat serangan balasan dari sumber asal mula alam semesta. Bahkan dewa tingkat dominator tidak dapat menanggung harga seperti itu, dan itu pada dasarnya adalah hukuman mati. Bahkan jika rencana ini berhasil, mereka akan menjadi sangat lemah dan tidak akan bisa melepaskan kekuatan mereka untuk waktu yang lama. Jadi, untuk melindungi diri mereka sendiri, para dewa ini menghabiskan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya untuk membangun kuburan dewa. Ini untuk melindungi mereka agar tidak dibunuh oleh makhluk hidup lain saat mereka dihidupkan kembali. Dari skala zona kegelapan, terlihat jelas bahwa para dewa alam semesta sebelumnya telah berhasil. Kalau tidak, zona kegelapan tidak akan memiliki kekuatan mengerikan seperti itu. Tidak, itu tidak benar. Ini tidak sesederhana era alam semesta sebelumnya. Mata siaping berbinar. Kita harus tahu bahwa alam semesta adalah siklus reinkarnasi. Setelah sekian lama, tidak diketahui berapa banyak reinkarnasi yang akan terjadi. Jika itu adalah dewa yang kuat, mereka mungkin memiliki cara untuk hidup melalui zaman demi zaman. Dengan kata lain, para dewa zona kegelapan bukan hanya berasal dari era alam semesta sebelumnya. Mungkin ada dewa dari zaman sebelum itu, atau bahkan dari zaman sebelumnya. Justru karena inilah, dari zaman ke zaman, dewa yang tak terhitung jumlahnya mendorong zona kegelapan menjadi begitu kuat. Tempat ini juga menyembunyikan rahasia alam semesta yang tak terhitung jumlahnya. Bentuk kehidupan di alam semesta saat ini telah memperoleh manfaat yang tak terhitung jumlahnya dari zona kegelapan. Misalnya, beberapa senjata dewa umat manusia ditemukan di zona kegelapan. Apakah para dewa ini akan bangkit kembali? Siaping menyipitkan matanya. Ia bisa membayangkan sepenuhnya bahwa jika alam semesta modern berevolusi sampai batas tertentu, penindasan sumber asal mula alam semesta terhadap para dewa zaman sebelumnya akan melemah. Mereka pasti akan merangkak keluar dari kuburnya dan bangkit kembali secara instan. Tidak akan lama lagi dewa-dewa dari zaman dulu yang tak terhitung jumlahnya akan muncul di alam semesta. Pada saat itu, apa yang disebut ras puncak seperti ras manusia, ras iblis, ras serangga, ras elemen, dan sebagainya mungkin tidak bisa menandingi dewa-dewa ini. Mereka semua akan diperbudak oleh dewa-dewa ini. Seluruh alam semesta juga akan turun ke era kegelapan. Dia tahu bahwa di alam semesta dewa jahat, ketika para dewa itu masih hidup, kehidupan manusia sangat menyedihkan. Sejujurnya, situasi seperti itu mungkin jauh lebih berbahaya daripada iblis dari jurang maut yang menyerang alam semesta modern. 2909 Oh, benar, haruskah aku mengambil kesempatan ini untuk membunuh para dewa yang memalsukan kematian mereka? Siaping mengelus dagunya. Sejujurnya, para dewa itu berada pada posisi terlemahnya saat ini. Mereka tidak mampu melakukan banyak perlawanan. Jika dia ingin membunuh dewa-dewa itu, sekarang adalah waktu terbaik untuk melakukannya. Ini seperti memanfaatkan kelemahan mereka untuk membunuh mereka. Tentu saja, para dewa yang tertidur itu secara alami juga memikirkan hal ini. Oleh karena itu, mereka telah memasang formasi pembatas kuat yang tak terhitung jumlahnya di makam mereka. Bahkan jika dewa memasuki makam mereka, dia akan menderita pukulan yang tak terbayangkan. Ini juga merupakan alasan mengapa para orang suci yang tak terkalahkan akan menghadapi begitu banyak bahaya tak terduga ketika mereka memasuki zona kegelapan terlarang. Itu karena mereka telah memasuki makam para dewa dan dibunuh sebagai musuh. Namun, hal ini bukanlah hal yang mustahil. Lagi pula, setelah mengalami keruntuhan alam semesta dan erosi waktu, bahkan formasi pembatas yang dibentuk oleh dewa yang mendominasi pun akan rusak. Itu seperti bagaimana mesin yang paling canggih sekalipun pada akhirnya akan berkarat dan tidak berfungsi seiring berjalannya waktu, meskipun mesin itu sangat kuat pada awalnya. Jika dia bisa memanfaatkan momen dan peluang ini, dia mungkin bisa menghancurkan formasi yang membatasi di makam mereka dan menjarah semua harta di makam mereka. Dia bahkan mungkin bisa membunuh dewa-dewa itu. Hmm. Pada saat ini, jantung siaping berdetak kencang seolah-olah dia mendapat inspirasi tiba-tiba. Garis keturunan Golden Crow of Hell di tubuhnya bergetar, dan gelombang besar informasi melonjak ke kedalaman lautan kesadarannya. Gemuruh. Dalam sekejap, jiwanya sepertinya telah sampai di sungai takdir. Dia melihat ke bawah dari atas dan melihat tiga sosok muncul di tempat gelap. Mereka adalah Liu Rulan, Tu Linglong, dan Qing Luan. Mereka melarikan diri dengan kecepatan tinggi dan berada dalam bahaya besar. Mereka dikejar oleh beberapa orang suci yang tak terkalahkan dan bahkan kekejian. Hampir mustahil bagi mereka untuk bertahan hidup. Bahkan ada bahaya yang muncul di tubuh mereka. Dengan bunyi gedebuk, pemandangan itu pecah. Siaping segera melepaskan diri dari pemandangan ruang waktu, dan matanya kembali jernih. Apakah ini meramalkan masa depan? Siaping menyipitkan matanya. Ini adalah keajaiban garis keturunannya. Itu adalah peramalan masa depan yang pasif. Jika dia menghadapi bahaya, atau jika orang-orang di sekitarnya menghadapi bahaya, kekuatan ini secara alami akan muncul untuk mencari peruntungan dan menghindari malapetaka. Ini seperti sebuah peringatan dari jalur agung. Tempat itu adalah zona kegelapan terlarang. Mengapa ketiga orang ini lari ke zona kegelapan terlarang tanpa alasan? Dan mereka tampaknya telah memperoleh semacam harta karun. Itukah sebabnya mereka dikejar oleh orang suci yang tak terkalahkan? Siaping mengerutkan kening, lupakan saja, aku akan bertanya kepada mereka ketika waktunya tiba. Menurut gambaran masa depan ini, ini akan terjadi suatu hari nanti. Masih ada waktu untuk menemukan mereka. Awalnya dia ingin menjelajahi Gaia Paradise. Namun, sekarang Liu Rulan, Tu Linglong, dan Green Phoenix berada dalam bahaya, dia untuk sementara menyerah memasuki Gaia Paradise. Lebih baik selamatkan mereka bertiga dulu. Suara mendesing. Memikirkan hal ini, sosoknya bersinar dan dia segera memasuki zona terlarang yang gelap. Suatu hari kemudian, Liu Rulan, Tu Linglong, dan King Luan berkumpul di tanah gelap di pinggiran zona kegelapan terlarang. Mereka melarikan diri dengan panik kekejauhan dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia tidak tahu pertemuan kebetulan seperti apa yang mereka bertiga alami, tapi kekuatan mereka telah meningkat ke tingkat sage yang hampir kuno. Mereka telah menguasai hukum luar angkasa, dan kekuatan mereka meningkat pesat. Hal ini terutama berlaku untuk Tu Linglong. Dia adalah kelinci ruang waktu dan memiliki pemahaman mendalam tentang hukum ruang waktu. Setelah maju ke alam suci kuno dekat, kekuatannya meningkat pesat. Dengan lompatan biasa, dia sepertinya telah menempuh jarak ratusan juta kilometer. Bahkan kesalahan ruang waktu yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka tidak dapat menghentikan kekuatan ruang waktu Tu Linglong. Meski begitu, Tu Linglong sama sekali tidak terlihat santai. Apakah kamu menyingkirkan orang-orang jahat itu? Tu Linglong mengatupkan giginya. Tidak. Liu Rulan menggelengkan kepalanya, mereka meninggalkan jejak pada kita. Jika kita tidak menghilangkan tanda itu, kita tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika kita lari ke ujung dunia. Sialan tanda pelacakannya, itu terlalu keras kepala. Tidak peduli bagaimana kita mencoba untuk menghilangkannya, kita tidak dapat menghilangkannya dalam waktu singkat. Kita hanya secara tidak sengaja mendapatkan harta dan warisan dewa. Mengapa begitu? Para orang suci tak terkalahkan mengejar kita seperti anjing gila. Sungguh tak tahu malu. Tu Linglong mengatupkan giginya. Mendengar ini, Green Phoenix tidak berdaya. Bagaimana ini bisa menjadi warisan dewa biasa? Faktanya, mereka memasuki zona kegelapan terlarang secara tidak sengaja. Setelah lulus ujian di Mendefine Hall, kekuatan mereka meningkat pesat dan mereka maju ke alam kesengsaraan petir. Biasanya, mereka membutuhkan waktu yang sangat lama untuk maju ke alam suci abadi. Masalahnya adalah keberuntungan Green Phoenix terlalu bagus. Dia adalah binatang dewa yang disukai oleh langit dan bumi. Saat kekuatannya terus tumbuh, garis keturunan Phoenix hijau di tubuhnya menjadi semakin tebal. Keberuntungannya juga menjadi lebih kuat. Hal-hal seperti mengambil harta karun ketika dia keluar dan mendapatkan warisan kuno ketika dia jatuh dari tebing adalah permainan anak-anak. Kapanpun dia muncul di suatu tempat, dia pasti akan kembali dengan hasil panen yang melimpah. Keberuntungan seperti itu juga menarik perhatian para demon Rache Sainz. Mereka mencoba menangkap Green Phoenix dan mempelajarinya dengan cermat. Meskipun semua orang adalah bagian dari ras iblis, ras iblis hanyalah istilah kolektif untuk ras yang tak terhitung jumlahnya. Mereka sebenarnya termasuk balap rubah, balap serigala, balap harimau, balap gajah, dan sebagainya. Setiap ras bertarung sampai mati setiap hari, konflik tersebut hampir tidak dapat didamaikan. Adapun iblis seperti Phoenix hijau yang tidak memiliki latar belakang, mereka secara alami tidak mempedulikannya. Bahkan jika mereka membunuhnya, tidak ada yang keberatan. Dalam proses dikejar oleh demon Rache Sainz, Tu Linglong melakukan lompatan ruang waktu. Dengan keberuntungan Green Phoenix, mereka benar-benar melewati lubang cacing ruang waktu dan memasuki zona kegelapan terlarang. Tentu saja, para orang suci ras iblis juga tidak takut. Mereka melompat masuk dan ingin menangkap kedua juniornya. Mereka tidak menyangka bahwa para orang suci ras iblis akan dicabik-cabik dan dilahap oleh kekejian di zona kegelapan terlarang. Mereka terbunuh karena nasib buruk. Para orang suci ras iblis sungguh menyedihkan. Meskipun mereka memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, mereka tidak bisa menang melawan keberuntungan. Inilah mengapa kekuatan supernatural tidak bisa menang melawan takdir. Dengan keberuntungan Phoenix hijau yang tak terkalahkan, mereka seperti ikan di air di zona kegelapan terlarang. Mereka mengubah kemalangan menjadi berkah dan memperoleh harta yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, mereka bahkan bertemu liurulan yang telah memasuki zona kegelapan terlarang. Alhasil, ketiganya langsung cocok dan menjadi saudara perempuan. Mereka terus berpetualang di zona kegelapan terlarang. Kemampuan mereka meningkat pesat, dan mereka memperoleh harta dan peluang yang tak terhitung jumlahnya. Dalam salah satu petualangan mereka, mereka secara tidak sengaja memasuki makam Dewa Dosa yang sangat besar dan langsung terjatuh ke dalamnya. Begitu saja, mereka cukup beruntung mendapatkan warisan dan seluruh harta karun yang ada di makam Dewa Dosa. Makam Dewa Dosa telah diserang oleh beberapa orang suci yang tak terkalahkan selama bertahun-tahun. Saat mereka akan memetik hasilnya, tiga junior sampai di sana lebih dulu. Siapa yang tahan menghadapi hal seperti itu? Para orang suci yang tak terkalahkan akan menjadi gila. Mereka mengejar liurulan, tulinglong, dan green phoenix seperti orang gila. Namun, liurulan, tulinglong, dan green luan bukanlah orang yang bisa dibunuh dengan mudah. Mereka mengalami pertemuan yang menggemparkan di zona kegelapan terlarang dan memperoleh warisan dewa. Setelah liurulan mewarisi warisan Blood Soul Saint, dia juga memperoleh warisan Master of the Blood Sea di zona kegelapan terlarang. Dikatakan bahwa dia adalah dewa tingkat dominan yang kejam tiga zaman lalu. Dia dikatakan abadi selama laut darah tidak dihancurkan. Sayangnya, setelah alam semesta runtuh, ia tetap mati. Tulinglong memperoleh warisan penguasa ruang dan waktu. Dia adalah dewa tingkat dominan dua zaman lalu. Dia menguasai dao ruang waktu dan sangat kuat. Green luan memperoleh warisan Master of Destiny. Dia adalah dewa tingkat dominan lima zaman yang lalu. Dia dikatakan mengendalikan nasib semua makhluk hidup di alam semesta. Dia mahatahu dan maha kuasa. Dia mirip dengan dewa takdir jahat di alam semesta dewa jahat, tetapi kemampuannya berbeda. Itu karena mereka telah memperoleh warisan dewa dan memiliki banyak trik sehingga mereka dapat melarikan diri dari orang-orang suci yang tak terkalahkan. Saudari Green Luan, kita akan pergi kemana? Liu Rulan bertanya. Sejujurnya, dia sudah terbiasa dengan keberuntungan Green Luan yang tak terkalahkan setelah menghabiskan begitu banyak waktu dengannya. Kemanapun Luan Hijau ingin pergi, tidak peduli betapa berbahayanya hal itu, dia akan mampu mengubah kemalangan menjadi keberuntungan. Sekalipun itu jalan buntu, dia akan menemukan jalan keluarnya. Ini tidak sesederhana keberuntungan, itu hanyalah berkat takdir. Oleh karena itu, dia tidak khawatir mereka akan diburu oleh orang-orang suci yang tak terkalahkan. Tidak perlu lari, sepertinya kita bisa mengubah kemalangan menjadi keberuntungan jika kita tetap di sini. Green Luan berkedip, tampak bingung. Benarkah? Tidak ada yang disembunyikan di sini, dan tidak ada yang berbahaya. Bisakah kita bertahan jika tetap di sini? Tu Linglong bertanya. Dia melihat ke kiri dan ke kanan, tapi dia tidak tahu bagaimana tempat ini bisa mengubah kemalangan menjadi keberuntungan. Aku tidak yakin. Ini adalah instruksi takdir. Ini hanya firasatku. Kata Luan Hijau. Begitu. Karena suster Green Luan berkata demikian, maka pastilah demikian. Liu Rulan mengangguk. Dia sangat percaya pada Green Luan. Mau bagaimana lagi? Tidak peduli siapa orang yang telah melihat kemalangan yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi berkah. Situasi bertahan hidup yang tak terhitung jumlahnya dalam situasi putus asa, mereka akan mengembangkan rasa percaya mutlak terhadap Green Phoenix. Itu hanyalah kemampuan yang tidak masuk akal. Karena kemampuan inilah mereka dapat bertahan hidup di zona kegelapan terlarang. Wuss. Dalam sekejap mata, lebih dari sepuluh orang suci yang tak terkalahkan terbang dari jauh. Mereka mengepung King Luan, Liu Rulan, dan Tu Linglong dalam sekejap. Mereka tampak ganas dan suka membunuh. Meskipun Green Luan, Liu Rulan, dan Tu Linglong yakin dengan kemampuan mereka, mereka tetap merasa gugup. Mereka tidak tahu bagaimana mereka bisa melarikan diri. Lari. Kenapa kalian tidak berlari lagi? Bukankah kalian bertiga kesulitan untuk melarikan diri? Anda benar-benar membuat kami menderita. Seorang bijak yang tak terkalahkan mengertakkan gigi dan menatap Liu Rulan dan yang lainnya. Santo Luan, aku, Rulan, Santo, Luan, dan Santo Linglong, dan Santo Luan, dan dulunya, yang tanpa Ling, adalah, dan Santo Luan, Santo Luan. Rulan, Sang Dewa, Luan, Raja Yang Luan, Siapa, Luan Ruluas, Rulan, dan Iblis Sein Luan, dan Luan Luan. Jika, He Yang, mereka adalah, dia adalah, dan, mereka akan menjadi, Luan Rulan, mereka akan melakukannya. Akan, dan adalah, sebagai, sebagai, mereka Luan, Lan, mereka. Mereka semakin membenci Liu Rulan dan yang lainnya. Mereka ingin mencabik-cabik mereka bertiga. Jangan gegabuh, biarku beritahu, kami dilindungi. Sejujurnya, kami juga dilindungi oleh seseorang. Jika kamu berani menyakiti kami, sesuatu yang buruk pasti akan terjadi. Tu Linglong meletakkan tangannya di pinggul. Terlindung. Mendengar ini, seorang suci yang tak terkalahkan tertawa keras, jadi bagaimana jika seseorang melindungimu? Apakah menurutmu kami, selusin orang suci yang tak terkalahkan, akan takut padamu? Sejujurnya, orang-orang suci yang tak terkalahkan adalah orang-orang yang paling berkuasa di alam semesta. Mereka adalah pendukung terbesar mereka dan tidak ada bandingannya. Siapa yang mereka takuti? Tidak peduli siapa mereka bertiga, mereka tidak akan takut sama sekali. Mereka bahkan tidak akan mampu membuat para saint yang tak terkalahkan mundur. Oleh karena itu, mereka ingin tertawa dan menganggap mereka bertiga terlalu naif. Berhenti bicara omong kosong dengan mereka. Bunuh mereka segera dan ambil semua harta mereka. Ini adalah zona kegelapan terlarang. Jika kita tinggal di sini terlalu lama, sesuatu yang buruk mungkin terjadi. Salah satu orang suci yang tak terkalahkan berkata dengan suara yang dalam. Orang-orang kudus yang tak terkalahkan lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk. Mereka sangat takut terhadap setiap tempat di zona kegelapan terlarang. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di tempat itu. Bahkan jika itu adalah tempat yang tampaknya aman, tidak aneh jika sesuatu yang tidak menyenangkan tiba-tiba terjadi dan saint yang tak terkalahkan terjatuh. Itu adalah kejadian sehari-hari di zona kegelapan terlarang. Sister Green Phoenix, orang-orang ini akan membunuh kita. Apakah firasatmu benar atau tidak? Jika tidak, ayo lari, kata Tulinglong melalui akal sehatnya. Aku juga tidak yakin. Mungkin terkadang tidak berhasil. Menurutku kita harus lari. Green Phoenix sedikit tidak yakin. Membunuh. Dalam sekejap, orang-orang suci yang tak terkalahkan menyerang. Mereka ingin membunuh Liu Rulan, Tulinglong, dan Green Phoenix. Gemuruh gelombang. Pada saat itu, seluruh dunia seakan berhenti. Hukum ruang dan waktu sepertinya telah berhenti mengalir dan area tersebut terkunci sepenuhnya. Bahkan orang-orang suci yang tak terkalahkan pun tidak dapat bergerak pada saat itu. Mereka bahkan tidak bisa menggerakkan bola matanya. Mereka sangat ketakutan dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Apakah mereka sangat tidak beruntung sehingga bisa menemui sesuatu yang buruk di tempat seperti ini? Suara mendesing. Pada saat itu, sesosok tubuh keluar dari kehampaan dan muncul di depan semua orang. Dia memancarkan kekuatan tak terbatas dan dengan mudah mengubah ruang waktu. Siaping. Liu Rulan, Green Phoenix, dan Tu Linglong tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Mereka tidak menyangka siaping akan muncul di tempat seperti ini dan menemui mereka di sini. Namun, siaping tidak mengatakan apapun. Dia menunduk dan melontarkan pukulan ke arah para sein yang tak terkalahkan. Tidak, tunggu. Orang-orang kudus yang tak terkalahkan sangat ketakutan. Mereka merasakan bahaya yang fatal. Jika mereka terkena pukulan itu, orang terkuat di alam semesta akan benar-benar mati. Menghadapi kekuatan yang begitu menakutkan, mereka semua adalah semut dan tidak dapat melawan sama sekali. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dan memohon belas kasihan. Mungkin ada kesalahpahaman. Namun, sudah terlambat ketika mereka mengatakan itu. Terima kasih telah menonton!